terima kasih telah klik video ini bagi yang pertama kali sampai di channel ini langsung saja klik tombol subscribe dan tekan loncengnya yang terakhir jangan lupa tekan tombol like ingat subscribe itu gratis selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Sena Petani pada video saya kali ini saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman semua bagaimana cara untuk membuat tanaman cabai yang telah terserang keriting daun maupun perus gemini supaya bisa berbuah dan produksi maksimal seperti layaknya tanaman yang masih normal sebenarnya teman-teman keriting daun banyak penyebabnya dan semuanya sudah saya bahas di video saya sebelumnya bagi yang belum menonton silahkan buka rekomendasi video di atas maupun layar akhir pada bagian video saya kali ini keriting daun bisa disebabkan oleh kekurangan air bisa juga disebabkan pH tanah yang rendah bahkan bisa disebabkan opardosis penggunaan pesticida kimia tetapi yang sangat sulit untuk di atasi yang biasanya menyebabkan tanaman cabai yang kita budidayakan produksinya berkurang atau bisa dikatakan buahnya sangat kurang yaitu keriting daun yang disebabkan oleh serangan hama seperti kutu daun trips tungau maupun kutu kubul maka dari itu untuk tanaman yang keriting disebabkan oleh hama perlu perawatan yang intensif supaya bisa berbuah dan berproduksi layaknya tanaman yang masih normal seperti ini ini tanaman yang masih normal ini kita bandingkan buahnya sama teman-teman seperti layaknya tanaman yang masih normal oke teman-teman untuk yang pertama atasi dulu hama yang menyebabkan terjadinya keriting daun karena apabila tidak di atasi perawatan yang selanjutnya tidak akan berguna oke untuk hama trip saya biasanya gunakan Insekisida berbahan aktif abamekin dan kali ini saya akan sebutkan merek produknya satu persatu tetapi perlu teman-teman garis bawahi disini saya bukan promosiin suatu produk tetapi untuk mempermudah teman-teman dalam membeli insektisidanya untuk abamekin biasanya saya gunakan centamex bentuknya seperti ini bisa juga teman-teman gunakan merek dagang agrimex demolis dan lain-lainnya yang terpenting bahan aktifnya harus abamekin untuk yang kedua yaitu kutu kubul dan kutu daun saya biasa gunakan Insekisida berbahan aktif iwida croplit oke dengan merek dagang winder ini teman-teman dan yang terakhir untuk tungau saya biasa gunakan Insekisida bersifat akarisida dengan merek dagang pegasus oke untuk aplikasinya teman-teman lakukan tiga hari sekali sampai hama pada tanaman tersebut bisa teratasi oke teman-teman setelah hama penyebab keriting daunnya bisa teratasi langkah selanjutnya kita akan lakukan penyebab penyebab perotan ZPT dan pupuk daun berkandungan nitrogen yang agak tinggi dibandingkan kandungan fosfat dan kalium karena biasanya tanaman yang terserang keriting daun pertumbuhannya akan melambat maka dari itu kita akan pacu pertumbuhannya kembali dengan menggunakan ZPT dan pupuk daun untuk pupuk daun yang saya gunakan saya biasa gunakan Gandasil D seperti ini teman-teman kandungan nitrogennya agak tinggi dibandingkan fosfat dan kaliumnya serta produk ini dilengkapi unsur hara mikro yang sangat lengkap dan vitamin yang berguna untuk pertumbuhan tanaman sedangkan untuk ZPT nya sendiri saya gunakan dua produk seperti ini teman-teman pilih salah satunya saja bisa gunakan Atonic mungkin teman-teman sudah akrab dengan ZPT yang satu ini ataupun teman-teman gunakan Decamon produknya seperti ini teman-teman oke aplikasinya teman-teman lakukan tujuh hari sekali dan saya biasa lakukan sebanyak tiga kali setelah itu kita akan rawat tanaman cabai seperti biasanya oke untuk dosis sendiri teman-teman lihat di kemasan masing-masing produk yang sudah saya jelaskan tadi langkah ketiga yang kita lakukan yaitu pemupukan dengan unsur kalium dan kalsium karena biasanya tanaman yang terserang keriting daun jaringan atau sel tanaman tersebut akan mengalami kerusakan akibat penghisapan dari hama penyebab keriting seperti trips kutu daun kutu kebul bahkan tungau maka dari itu kita lakukan pemberian unsur kalium dan kalsium untuk memperbaiki sel yang rusak tersebut untuk kalium teman-teman bisa lakukan pengocoran KCL ataupun lebih bagus teman-teman gunakan MKP maupun multi KP untuk dosisnya sendiri cukup 10 gram per satu liter air dan pertanaman teman-teman melakukan pengocoran 200 sampai 250 mili sedangkan untuk kalsiumnya sendiri saya gunakan dua aplikasi yang pertama saya gunakan sistem pengocoran dan yang kedua saya gunakan sistem penyemprotan untuk lebih jelasnya lagi teman-teman bisa cek rekomendasi video di atas tentang pemberian kalsium untuk tanaman yang perlu teman-teman ingat aplikasi kalsium dan kalium tidak boleh teman-teman lakukan bersamaan akan tetapi teman-teman bisa lakukan per tiga hari sekali yang artian tiga hari pertama teman-teman lakukan pemupukan kalsium dulu dan tiga hari selanjutnya teman-teman lakukan pemupukan dengan menggunakan unsur kalium oke teman-teman untuk langkah yang keempat sebenarnya langkah ini bisa dilakukan bisa juga tidak karena tiga langkah di awal tadi sudah cukup untuk membuat tanaman yang terserang keriting daun bisa berbuah maksimal layaknya tanaman yang masih normal akan lebih bagusnya lagi langkah tersebut teman-teman lakukan ada pun langkah yang keempat ini yaitu penyemprotan asam amino karena fungsi asam amino sendiri sebagai imunitas tanaman sehingga tanaman tidak mudah terserang hama dan penyakit dan juga baik untuk masa pemulihan tanaman yang terkena hama dan penyakit selain itu asam amino juga bagus untuk menyuburkan tanaman untuk asam aminonya sendiri teman-teman teman-teman bisa gunakan asam amino buatan pabrikan yang biasanya terkandung di pupuk organik cair atau juga teman-teman bisa gunakan asam amino buatan sendiri tidak masalah teman-teman dan nantinya di video-video selanjutnya saya akan membahas cara untuk membuat asam amino tersebut maka dari itu bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini langsung saja tekan tombol subscribe karena channel ini akan selalu menyajikan tips dan trik seputar dunia pertanian kepada teman-teman semua oke ada satu hal lagi bawah empat langkah di atas teman-teman cukup lakukan pada tanaman yang terserang keriting daun saja untuk yang masih normal teman-teman lakukan perawatan seperti biasanya setelah teman-teman rasa yang tanaman yang terserang keriting daun sudah kembali normal dan pertumbuhnya bagus maka perawatannya bisa teman-teman lakukan seperti perawatan tanaman yang masih normal oke teman-teman apabila ada yang perlu ditanyakan teman-teman coba tulis di kolom komentar ataupun ada teman-teman yang perlu ataupun ada yang perlu ditambahkan teman-teman tulis juga di kolom komentar karena sebenarnya saya ini bukanlah seorang yang ahli dalam bertani saya juga masih belajar maka dari itu kritik dan masukan teman-teman sangat saya butuhkan ini teman-teman cukup sekian video saya kali ini semoga video saya kali ini bisa bermanfaat saya akhiri dengan cepat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih